Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkritisi ya statement yang disampaikan oleh Bapak Novel Alidrus mengenai hal Solo. Kemarin sudah kita simak, dimana beberapa masyarakat itu telah menolak penamaan ya, menolak penamaan halnya Habib Ali Al-Habsi sebagai hal Solo. Kemudian sudah kita jelaskan juga mengenai statement yang disampaikan oleh Bapak Syekh Sakov, dimana justru dalam videonya itu Bapak Syekh itu malah menyatakan kamu itu siapa melarang-larang hal Solo, China. Dan sudah kita jelaskan juga bahwa Habib Ali Al-Habsi itu orang mana? Kemudian kenapa sampai bisa disebut sebagai hal Solo sementara, dia nggak pernah ke Indonesia. Bahkan halnya kenapa dikait-kaitkan dengan Solo? Kemudian jasanya untuk Solo itu apa? Apakah Habib Ali Al-Habsi itu yang mendirikan Solo? Dan itu sudah kita jelaskan ya dalam kesempatan yang sebelumnya. Nah sekarang, Bapak Novel Ali Al-Habsi itu malah membawa-bawa nama Hal Solo itu dan yang menamakannya itu adalah Dinas Pariwisata Kota Surakarta atau Kota Solo. Dan saya cek, saya cek, ya sebenarnya bukan Dinas. Nah untuk lebih lengkapnya mari kita simak ya bagaimana statement yang disampaikan oleh Bapak Novel Ali Drus. Seolah-olah dari statementnya itu cuci tangan. Jadi yang menamakannya itu bukan Habib-Habib. Yang menamakan hal Solo, halnya Habib Ali Al-Habsi sebagai hal Solo itu bukan Habib, bukan. Tapi yang memberikan nama itu adalah Dinas Pariwisata Kota Surakarta atau Kota Solo. Nah mari kita simakin ya, mari kita simak. Allah, beberapa hari lagi di Kota Solo ada Khaul Habib Ali Al-Habsi. Ya oleh tempat Solo, yang nama Khaul. Khaul Solo itu nama di kegiatan akindah pariwisata resmi pemerintah Kota Surakarta. Khaul Solo, kepadanya di Khaul Habib Ali Al-Habsi. Alhamdulillah di Khaul Habib Ali Al-Habsi itu sebagai Khaul Solo. Dan saya mencoba membuka website dari Pemkot Dinas Pariwisata Solo ya, Kota Solo atau Kota Surakarta. Nah dan di situ bisa dibuka di layar. Ya itu Dinas Pariwisata. Nah kemudian di bawahnya itu ada Dinas Pariwisata Kota Surakarta Alamat Jalan Brikjen Selamat Riyadi nomor 275 Surakarta. Tenggaran 2017 itu sampai 8M itu ya. Telepon sekian, email pariwisata sekian. Websitenya ada. Facebooknya, Twitternya, Instagramnya. Nah hanya yang aktif dari beberapa media sosialnya itu adalah Instagram ya. Coba kita cek di Instagramnya itu seperti apa. Nah bisa kita saksikan itu dari di layar ya. Nah ini merupakan akun resmi ya. Akun resmi dari Dinas Pariwisata. Ya akun resmi dari Dinas Pariwisata. Pariwisata Solo ya. 2.600 postingan pengikut sekian. 42.000. Kemudian Pariwisata Solo Pusat Informasi Turis. Akun resmi ini lihat nih ya. Mohon disimak. Ini adalah akun resmi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo. Ya. Nah. Nah kemudian di situ 5 hari yang lalu itu. Coba kita buka. Nah rangkaian Hall Solo. Dan di situ memang di atasnya ya. Itu ada beberapa logo ya. Bangsa, bangga, pariwisata, berwisata di Indonesia. Kemudian di situ ada Pemkot. Kemudian di situ ada Solo ya. The Spirit of Java. Kemudian di situ ada, Aduh kurang jelas ini. Surakarta, apa ini. UNESCO dan seterusnya. Nah untuk sebelahnya ada rangkaiannya di situ. Hall Solo. Hall Solonya tulisannya gede. Nah dan tentu yang akan difahami masyarakat bahwa yang di Halli, yang di Halli, yang diadakan acara Hall, itu adalah sosok yang sangat berpengaruh di Kota Solo. Nah kemudian di bawahnya baru ada Hall Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi ke-113. Masjid Riyad Solo dan seterusnya dan seterusnya. Nah kemudian, di bawahnya tuh ya, di bawahnya. Nah, mari merapat. Rangkaian acara Hall Solo, Hall Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi ke-113 di Masjid Riyad Solo. Rohah. Itu ya. Tanggal 22 sampai, eh 20 sampai 22, Badak Asar Hall. 23 Oktober 2024, jam 9 pagi, maulid. Nah itu 24 Oktober 2024, Badak Subuh. Catat tanggal dan jamnya ya. Jangan terlewatkan. Nah ini mungkin catatan ya, catatan dari saya. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat Solo, tidak hanya masyarakatnya saja, tetapi Pemkot, Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Dinas Pariwisata. Ini mohon, saya mohon, kepada Dinas Pariwisata, atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, dikbut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini masuknya adalah bidang sejarah. Artinya, ketika hal ini dibenarkan, ketika Hall Solo itu dibenarkan, oleh Dinas Pariwisatanya, Kota Solo, ya maka sejarah Solo itu akan tenggelam, Sudara. Akan tenggelam. Akan lenyap. Kenapa lenyap? Ya karena, Hall dari seseorang yang tidak pernah hidup di Solo. Tidak ada kaitannya dengan Solo. Tidak ada peranannya di Solo. Hanya dengan bermodalkan banyaknya orang yang hadir di tempat tersebut. Apakah kemudian, di kemudian hari, tokoh, keageng Solo, ataupun tokoh-tokoh yang lainnya, yang mendirikan dan berperan aktif, dalam membabat alas membangun Kota Solo, dari semenjak awal, di beberapa abad-abad yang lalu, itu tidak akan dikenal oleh masyarakat. Justru nanti, ya lihat puluhan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, orang-orang itu, masyarakat itu tidak akan tahu, siapakah, siapa namanya keageng Solo itu siapa, siapa yang mendirikan, Kota Solo itu siapa, yang mereka kenal, itu adalah, bahwa, yang mendirikan Kota Solo itu adalah hadir. Nah, sehingga ini bahaya, ini bahaya bagi masyarakat. Makanya, saya mohon, kepada, Dinas Pariwisata, Kota Surakarta, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kalian di situ masuk pada, bagian sejarahnya ya, mohon dikaji ulang, mohon dipertimbangkan ini, akan penamaan Hall Solo, dan tadi dari statement yang disampaikan oleh, Bapak, Novel Alidrus, ya itu, yang menamakan Hall Solo, itu Dinas Pariwisata, jadi cuci tangan, bukan Habib, yang memberikan nama Hall Solo itu, bukan Habib, tapi Dinas Pariwisata, emang ini tidak bahaya tah, dimana, identitas, dimana, nasionalisme, dimana, nilai-nilai kebanggaan, nilai-nilai kesejarahan, yang dimiliki oleh, masyarakat Kota Solo, ketika, masyarakat Solo, khususnya, Dinas, Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Surakarta itu, diam, dan seolah-olah, mengesahkan, menyetujui, Hallnya, seseorang, seorang tokoh, yang tidak pernah ke, Solo, itu kemudian, di-Holly di Solo, kemudian dengan mudahnya, Hall itu disebut sebagai, Hall Solo, ya, rasa nasionalismenya, kemana, Pak, ini mohon, mohon di, pertimbangkan ini, mohon dipertimbangkan, mohon dipertanyakan, mohon dikaji, ya, pengaruhnya apa di Solo, kemudian, jasanya apa, terhadap, kota Solo, terhadap pendidikan, terhadap, Islamisasi yang ada di Solo, di masa lalu, yang, Hallnya sekarang kan, 100 ke, 113 itu, 113 tahun yang lalu, ya, apa yang dilakukan oleh, Habib Ali Al-Habsi, di Solo, nah, ini, ini, pemerintah harus turun ini, harus turun, apakah rela, kotanya direbut oleh, bangsa lain, yang kemudian hari, ya, orang asli sana, orang asli Solo, masyarakat asli Solo, itu, dikatakan sebagai pendatang, apakah rela seperti itu, Sudara, ya, mudah-mudahan ini, didengar, oleh, dinas pariwisata, kota, Surakarta, dan juga, dinas pendidikan, dan kebudayaan, kota, Surakarta, barangkali itu saja, ya, teman-teman, yang dapat saya sampaikan, dalam kesempatan kali ini, Allahul Muhafiqillahu Kamit Tariq, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,